Assalamualaikum Mams kali ini saya mau share bagaimana cara menangani glas yang menggumpal ataupun membeku supaya nanti bisa digunakan untuk menghias ataupun menoping donat, brownies dan yang lainnya ini beberapa macam glas aneka rasa yang biasa saya gunakan diantaranya ada stroberi ada blueberry coklat taro lalu ada rasa tiramisu dan yang ini keju green tea dan yang kuning ini terakhir adalah banana untuk aneka glas rasa yang lainnya bisa dicek di toko bahan kue terdekat ya Mams yang pertama kita cek yang stroberi ini teksturnya ini udah creamy dan menurut pengalaman saya ini udah pas sekali digunakan untuk menoping ya Mams bisa dilihat teksturnya seperti ini oke selanjutnya kita cek yang blueberry nya nah ini sedikit menggumpal ya Mams walaupun teksturnya sudah terlihat creamy kan tetapi jika digunakan untuk menoping itu nanti hasilnya kurang bagus nah yang diinginkan kan seperti stroberi itu ya oke bagaimana sih caranya nah yang dibahas tadi teksturnya masih seperti ini caranya adalah dengan minyak goreng pilihlah minyak goreng yang kualitasnya benar-benar bagus ya Mams nah untuk penambahan minyak goreng ini saya sarankan sedikit demi sedikit aja ya nah kita aduk dan pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap jadi diaduknya benar-benar rata ya Mams nah ini sudah mulai creamy oke tapi saya rasa masih kurang akan saya tambahkan lagi 1 sendok makan aduk rata kembali nah ini kalau misalnya sudah tercampur seperti ini akan terasa ringan ya Mams ini sudah cukup ya Mams bisa digunakan untuk menoping tapi kalau misalnya dirasa kurang encer tinggal ditambahin dengan minyak goreng lagi jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya lalu selanjutnya ini ada yang tiramisu kalau yang ini benar-benar menggumpal caranya sama seperti tadi tinggal tambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit lalu aduk rata oh iya jangan khawatir ya Mams kalau misalnya ini nanti merubah rasa ataupun aroma kalau menurut pengalaman saya itu nggak apa-apa masih oke yang penting pilih kualitas minyak goreng itu yang bagus itu aja sih nah ini lihat teksturnya sudah mulai creamy tidak menggumpal seperti awal tadi tapi ini kurang saya tambahkan lagi dan diingat ya Mams penambahannya sedikit demi sedikit aja oh iya ada pertanyaan Mams berapa lama sih glass ini tahannya maksudnya mungkin berapa lama bertahan atau kadaluarsa kali ya ya pokoknya tinggal dilihat aja di dalam kemasannya biasanya kan tertera expirednya kapan kalau misalnya kita belinya curah tinggal tanyakan aja ke toko bahan kuehnya jadi saran saya itu benar-benar tahu ya pada tanggal kadaluarsanya oke ini teksturnya tadi udah benar-benar bagus nah seperti ini oke saya rasa cukup dan ini semuanya bisa langsung dipakai untuk menghias menu pink donat brownies ataupun yang lainnya selanjutnya ini cara mengaplikasikannya atau bagaimana cara menopinnya ini saya menggunakan brownies donut saya pernah share videonya atau nanti saya kasih linknya di bagian deskripsi untuk resep brownies donut yang saya pakai ini untuk menopinnya nanti saya pakai yang rasa blueberry lalu kita goyangkan seperti ini supaya warnanya rata ya nah seperti ini oh ya lalu ada juga yang bertanya mams kenapa gak langsung dicelupin aja ke grace-nya gini mams ini brownies jadi teksturnya itu memang lembut dan kalau dicelupkan langsung ke grace-nya biasanya nanti tertinggal remahan-remahan itu nanti mengakibatkan si grace-nya itu teksturnya ada yang menggerindil jadi saat digunakan harus dibersihkan lagi jadi ya salah satu yang saya gunakan itu ya pakai sendok salah satu tips-nya ya maksudnya pakai sendok kayak gitu ataupun kalau misalnya pakai piping bag juga boleh senyamannya aja karena ini memang brownies jadi harus hati-hati sekali lembut banget soalnya oke ini dia mams sudah jadi bisa dilihat perpaduan antara warna biru pink juga coklat itu bagus banget nah untuk tutorial menghias ataupun menoping brownies lainnya saya sudah pernah share videonya nanti juga saya taruh di bagian deskripsi ya selanjutnya setelah selesai menoping lalu bagaimana cara menyimpannya untuk menyimpannya yang penting di wadah yang tertutup ataupun kedap udara jadi kita tutup rapat seperti ini lalu selanjutnya simpan aja di suhu ruang ya mams jangan sampai di kulkas nanti kalau di kulkas malah jadi beku oke seperti ini ya mams sekian video dari saya kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya ya semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati